Hai bunda, bayi lahir ke dunia nyatanya tidak memiliki vitamin K yang cukup. Sedangkan vitamin ini penting dan sangat dibutuhkan tubuh agar darah dapat menggumpal secara normal. Oleh karena itulah, para ahli kesehatan menganjurkan agar semua bayi baru lahir mendapatkan dosis vitamin K saat lahir. Bayi yang tidak mendapatkan vitamin K saat lahir berisiko mengalami gangguan pendarahan fatal yang disebut vitamin K defisiensi bleeding atau VKDB. Kondisi ini dapat menyebabkan memar atau perdarahan di hampir setiap organ tubuh. Hampir setengah dari kasus VKDB melibatkan pendarahan di otak dan kerusakan otak. Melansir dari laman Kids Health, bayi berisiko terkena VKDB selama 6 bulan pertama kehidupannya. Sampai mereka mulai makan makanan padat pada usia sekitar 6 bulan, bayi tidak memiliki cukup vitamin K yang diproduksi secara alami oleh tubuh. Bunda menyusui tidak dapat memberikan vitamin K yang cukup dalam asli untuk melindungi bayi mereka dari VKDB. Vitamin K memiliki dua peran yang sangat penting dalam tubuh, yaitu membantu pembekuan darah yang merupakan fungsi penting dari tubuh yang mencegah pendarahan saat terluka. Peran yang kedua dari vitamin K adalah membantu menjaga kesehatan pulang. Untuk itu, pemberian suntikan vitamin K sangat penting untuk bayi baru lahir. Suntikan vitamin K biasanya diberikan di paha bayi dalam kisaran waktu 6 jam setelah lahir. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya!